berikutnya kita akan bahas soal kasus yang ketiga yaitu Mr. Long Mr. Long seorang akuntan penduduk Malaysia datang ke Indonesia atas kontrak dengan PT Kirana kalau PT sudah pasti negaranya Indonesia kalau belakangnya LTD itu kemungkinan besar perusahaan luar negeri untuk menangani masalah-masalah keuangan perusahaan yang bersangkutan pemberian jasa berlangsung di Indonesia dari tanggal 1 April 2018 sampai dengan 20 Juni 2018 dengan fee sebesar 300 juta rupiah selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 berarti tahun berikutnya sampai dengan 10 Desember 2019 ia kembali dikontrak oleh PT D5 untuk memberikan jasa yang sama dengan fee sebesar 200 juta rupiah pertanyaannya siapakah yang berhak memajaki penghasilan dari Mr. Long? berapakah yang diterima oleh Mr. Long dari kedua kontrak tersebut? ada dua pertanyaan maka jawabannya adalah kita harus tentukan dulu seperti biasa apakah Mr. Long itu SPDN atau SPLN bagaimana cara menentukannya? kita lihat dari tiga kriteria untuk menetapkan seseorang itu sebagai SPDN atau SPLN yang pertama yaitu lama tinggal disini lama tinggalnya ada ya tanggal 1 April dan tanggal 10 Mei kemudian yang kedua yaitu tempat tinggal disini disebutin Mr. Long tempat tinggalnya dimana dan yang ketiga adalah niat tinggal niat tinggalnya kita juga gak tau dia dimana apakah dia niat tinggal disini, nikah sama orang Indonesia atau enggak kita gak tau maka kita hanya bisa menetapkan Mr. Long itu SPDN atau SPLN dari lama tinggalnya saja kemudian bagaimana cara menjawabnya? cara menjawabnya kita hitung dulu untuk lama tinggal pada tahun 2018 tahun 2018 tahun 2018 itu bulan ini ya ini sampai ini 1 April sampai 20 Juni ini 2018 gitu Mr. Long Mr. Long bulan April April bulan Aprilnya itu Januari, Februari, April 30 hari ya 30 hari kemudian Mi Mi itu 31 ya kemudian Juni Juninya 20 hari jadi in total jadi in total berapa? 30 hari ditambah 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 20 hari totalnya yaitu 81 hari ya 81 hari berarti di tahun 2018 dia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri kemudian siapakah yang berhak memajakinya gitu yang berhak memajakinya yaitu negara asalnya dia karena kurang dari 183 dalam 1 tahun atau 12 bulan berarti disini jawabannya Malaysia begitu tahun 2018 sekarang tahun 2019 tahun 2019 tahun 2019 kita lihat tanggal 10 Mei sampai tanggal 10 Desember ganti ganti warna nah ini Mei itu 31 hari Juni itu Januari Februari Mei Juni 30 hari 30 hari Juli Januari Februari Juli 31 ya Agustus juga 31 September September itu bentar 25 Juni Agustus September 30 Oktober 31 November 30 Desember 31 hari oke kita total berapa totalnya totalnya yaitu 238 hari ya nanti kalian bisa cek lagi takutnya saya salah jumlah harinya 238 hari nah ini dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari maka dia dikatakan sebagai subjek wajak dalam negeri karena itu yang berhak memajaki adalah negara Indonesia gitu ya ini jawaban dari pertanyaan pertama siapakah yang berhak memajaki Mr. Long jawabannya ada dua tahun 2018 Malaysia tahun 2019 Indonesia kemudian pertanyaan kedua berapakah yang diterima oleh Mr. Long dari kedua kontrak tersebut kita hitung ya ini kenapa disebut sebagai SPLN karena dasarnya ada di pasal 14 yang berhak memajaki Malaysia kemudian kalau yang tahun 2019 pun sama dasarnya adalah pasal 14 ayat yang kedua di P3B Indonesia dengan Malaysia ini juga sama berarti kemudian pertanyaan kedua tadi berapakah yang diterima oleh Mr. Long dari kedua kontrak tersebut untuk yang Malaysia karena yang berhak memajakinya Malaysia maka kita tidak bisa hitung kenapa karena kita tidak tahu pajak Malaysia kemudian yang bisa kita hitung adalah pajak yang dibayar di Indonesia yaitu yang tahun 2019 yang 2019 fee sebesar 200 juta nah berarti Mr. Long ini direktur bukan bukan dia hanya seorang akuntan ya hanya seorang akuntan berarti dia bukan direktur kemudian yang berlaku adalah PPH pas FPH text 3T atau P3B pasal 14 ayat 2 gitu jadi karena dia itu merupakan orang pribadi maka kita harus memajakinya sebagai orang pribadi jadi WPOP gitu ya jadi WPOP bagaimana cara menghitungnya jadi PKP nya yaitu 50% eh 50% PKP nya itu adalah berapa tadi ya ah 200 juta kita pakai tarif pasal 17 undang-undang PPH maka masuklah lapisan pertama gitu ya lapisan pertama loh kok ini nah 5 5% kali berapa 50 juta berarti 2 juta 500 kemudian berapa persen lagi 10% 5 15% ya 15% kali 200 juta 30 juta rupiah kemudian yang ketiga itu 25% dikali loh ini kelebihan ya kan PKP nya 200 juta berarti ini hanya 150 juta 150 juta dikali 15% 22 juta 500 jadi kita di jadi kita di jumlah jumlah pajak terhutang jumlah pajak terhutang yaitu 22 juta 500 setelah 2 juta 500 atau sejumlah 20 5 juta rupiah betul ya eh iya 25 juta rupiah PKP nya tadi 200 juta karena yang 2018 itu tadi berapa ya nah ya yang ini 300 juta kemudian yang ini 200 juta ya bener gak ini 300 juta kemudian yang 2019 200 juta jadi jawabannya ini ya ini per sekali datang ini untuk jawaban berapakah yang diterima oleh Mr. Long dari kedua kontrak tersebut kalau tahun 2018 kita gak tahu tapi kalau 2018 ya 2018 itu pajak dikenakan di Malaysia kemudian 2019 nya dia dapatnya 200 juta ya dikurangi 25 juta jadi total berapa 200 juta dikurangi 25 juta sama dengan 175 juta nah ini netnya ya ada pun yang 25 juta itu masuk ke negara selesai untuk soal kasus nomor 3 oria ya 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 sûr ya